Hai guys, welcome back to my YouTube channel Seperti yang kita ketahui, fungsi dari sebuah monitor digunakan untuk menambahkan informasi Biasanya digunakan untuk presentasi ataupun untuk meningkatkan produktivitas kita dan juga multitasking Biasanya, sumbernya dapat berupa dari laptop, komputer, handphone, ataupun perangkat hardware lainnya Yang bentuknya dapat berupa mirroring ataupun extension Nah, mungkin buat teman-teman yang lagi jadi monitor ataupun portable monitor Dan juga buat teman-teman yang Apple user Video ini akan cocok buat kalian karena di video ini gue akan menjelaskan mengenai integrasi antara Macbook dengan iPad Oke, so let's get started Nama fiturnya adalah Sidecar Nah, dengan Sidecar ini memungkinkan teman-teman untuk mengontrol iPad dari Macbook Atau juga menjadikan iPad sebagai monitor tambahan Yang pastinya bisa digunakan untuk mirroring dan juga extend Sebelum masuk lebih detail, ada beberapa persyaratan sebelum teman-teman dapat menggunakan fitur Sidecar ini Dan kali ini gue akan coba menggunakan Macbook M1 dengan MacOS Bouncy Ray dan juga iPad Pro 11 inch 2nd generation dengan OS 15.7 Untuk mau detail seperti laptop ataupun jenis iPad apa dengan OS apa untuk minimum requirement ya Gue put semuanya di kolom deskripsi ya Nah, ada juga persyaratan tambahannya Seperti teman-teman per make sure kalau iPad teman-teman dengan Macbook udah 1 Apple ID Dan yang kedua, apabila teman-teman pengen menggunakan iPad ini tanpa kabel Itu memungkinkan dengan cara make sure teman-teman tuh udah terhubung ke internet Untuk Macbook dan juga iPadnya Dan make sure kalau iPadnya tuh nyala Wi-Fi dan juga Bluetooth Dan apabila teman-teman pengen menggunakan kabel itu juga possible Jadi tinggal dicolokin aja C to C dari iPad ke Macbook Itu akan jauh lebih stabil Oke, itu aja syaratnya dan langsung kita cobain ya Pertama-tama make sure kalau iPad teman-teman tuh udah nyala Dan kalian tinggal ke Macbook aja Ketik Display seperti ini Nah, di bagian sini ada tombol untuk Add Display Tinggal di klik aja nanti iPad teman-teman yang available Yang sudah saat iCloud itu dan juga terhubung ke internet Akan muncul disini Ini yang tadi gue sempat infoin Kita dapat mengontrol si iPad ini Menggunakan keyboard dan juga mouse Ataupun yang kedua Kita dapat mirror dan juga extend ke iPad ini In case disini gue akan klik yang mirror or extend Nah, kalau sudah Sekarang kita udah terhubung Antara iPad, Macbook dan juga kebetulan disini gue ada satu monitor LG Nah, disini pun ada pemetaannya ya Jadi disini dia tahu kalau iPadnya itu ada sebelah kiri dan monitornya ada sebelah kanan Ini teman-teman bisa ngatur lagi sih Misalkan monitornya pengen lebih tinggi Sesuai dengan posisi sesungguhnya Ataupun one day kalau misalnya iPadnya pindah posisi Di atas, di kanan itu tinggal kita pinin aja Sesuka hati kita gitu ya Ini bebas sih Nah, in case disini gue taruh di sebelah kiri Oke, itu aja untuk cara setupnya simpel banget Dan ini jarang dibahas di review lainnya Tapi disini teman-teman bisa lihat Kalau di sebelah kirinya itu kayak ada tombol Nah, tombolnya ini membuat Kalau kita itu nggak bisa full screen Misalkan kita taruh disini nih Dia akan mentok Nah, cara untuk menghilangkan sidebar yang di sebelah kiri ini Sebenarnya kita tinggal klik disini aja Kita ada icon di paling atas Screen mirroring Kita tinggal klik aja yang hide sidebar Maka nanti udah sidebarnya akan hilang Nah, apabila sidebarnya sudah hilang Maka teman-teman punya ruang lebih di sebelah kiri Untuk menampilkan dia lebih full Seperti itu By the way guys Buat kalian yang lagi nyari keyboard Casing ataupun holder Buat iPad kalian Gue mau rekomendasiin combo touch by Logitech Fiturnya banyak banget Ada backlight keyboard Trackpad Smart connector No charging or pairing Dan masih punya segudang fitur lainnya Buat kalian yang mau lebih detail Teman-teman tinggal klik link aja yang ada di deskripsi So far penggunaan sidebar ini gue udah gunain kurang lebih selama 2 minggu Dan gue akan bahas dari pro dan consnya Kita mulai dulu dari pro nya ataupun kelebihan yang gue rasakan Pertama, untuk iPad ini Koneksinya tanpa kabel dengan monitor Jadi kalau misalkan kita pengen pindahin dia ke sebelah kiri Ataupun ke sebelah kanan Ya, itu possible banget Dan ini tuh tanpa kabel Dan akan selalu terkoneksi Asalkan jaraknya 10 meter Even gue pernah cobain Pada saat membawa iPad ini Gue turun tangga Itu masih terhubung ya Sejauh itu Karena memang masih dalam jangkauan 10 meter Dan pastinya ini buat presentasi Untuk konek ke Macbook Itu juga memudahkan banget Jadi karena iPad itu fleksibel ya Jadi kita bisa lebih mudah untuk presentasi juga Dan pastinya dengan tanpa kabel ini Memudahkan kita lah Untuk kerja mobile gitu Terutama buat gue Yang kerjanya seling pindah-pindah Misalkan dari ke walking space Ke cafe Ataupun ke luar kota Ataupun ke luar negeri Jadi kalau misalkan gue harus bawa monitor Itu menurut gue lumayan repot gitu Walaupun ada ya Yang jual portable monitor di luar sana Tapi menurut gue disini iPad lebih convenient Karena iPad juga dapat berfungsi sebagai iPad Ya, ataupun jadi second computer Itu juga possible Tapi kalau misalkan kita pengen menggunakan iPad ini Sebagai monitor extension aja Ya, itu juga possible Jadi menurut gue fiturnya akan lebih banyak Jadi kita mendapatkan pilihan yang lebih banyak sih Dan kalau misalkan teman-teman bisa make sure Koneksi teman-teman itu stabil dan juga kenceng Itu akan smooth banget Dan kayak nggak ada delay Misalkan teman-teman sharing dari iPad Pindah ke laptop Dan juga dari laptop Macbook ini Kita akan pindah ke monitor Ini tuh cepat banget gitu ya Ataupun sebaliknya Dari monitor Kita pindah ini ke Macbook Dan juga dari Macbook kita pindahkan ke iPad Ya, ini cepat banget Seamless dan nggak ada delay-nya Oke, kurang lebih itu pronya Tapi gue juga merasakan ada concern juga nih Which is selama penggunaan beberapa minggu ini Kadang-kadang kalau misalkan internet gue lagi kurang stabil iPad gue juga ikut disconnected Dan itu annoying banget sih Tapi tenang aja Solusinya Teman-teman dapat menggunakan kabel C2C Tinggal dicolok aja dari iPad ke Macbook Dan next-nya Gue juga merasakan Kalau baterai iPad-nya jadi jauh lebih boros Karena dihubungkan tanpa kabel Kalau misalkan kita udah selesai kerja Jadi kita pengen main-main di iPad Tapi baterainya udah berkurang banget Dan udah mau mati bahkan Tapi tenang aja sih Solusinya teman-teman bisa balik lagi Menggunakan kabel C2C Jadi pada saat teman-teman mengkoneksikan ke iPad Sebenarnya iPad teman-teman juga ikut ke charge Oke jadi itu kurang lebih kelebihan dan juga kekurangannya Pada saat gue menggunakan fitur sidecar ini Oke mungkin buat teman-teman Yang udah pernah menggunakan fitur sidecar ini Dan menemukan kelebihan yang lain Dan juga kekurangan lainnya Teman-teman juga bisa sharing di kolom komentar di bawah Dan mungkin buat teman-teman yang udah menggunakan monitor Dan juga portable monitor Teman-teman juga bisa rekomendasikan di kolom komentar di bawah Oke mungkin itu aja ke video review kali ini Dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua ya See you on the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax